assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel ketemu lagi di channel Zulfan Dhanza Oke kali ini kita akan memberikan tips cara membuat intro teks animasi aplikasinya kita gunakan hanya kinemaster saja teman-teman Oke untuk mendukung channel ini agar saya semangat memberikan tips dan tutorial yang ada caranya klik subscribe like dan komen jangan lupa di share ya teman-teman Oke kita langsung saja ke tutorialnya kita langsung saja klik kinemaster oke di sini kita masuk di tampilan kinemaster klik tanda plus ini kita pilih aspek rasionya 16-9 ya teman-teman lanjutnya kita klik latar terus kita pilih latar saya pilih black teman-teman bisa warna apa saja sesuai keinginannya Oke centang terus panjangin dikit terus disini kita klik lapisan tulisan tangan nanti ya teman-teman yang masukin terus kita pilih garis warna oke centang oke centang terus masukin teksnya teman-teman kita buat sini teks pilih terus kita pilih fontnya teman-teman bisa pilih font apa-teman apa saja sesuai dengan keinginannya dengan bentuknya yang begitu banyak pilih saja seperti ini hai 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 centang selanjutnya kita kasih lagi tepinya ke sini terus teks lagi kita buat aneh-teman masih pilih kita pilih lagi kayak gini oke sama besar oke teman teman klik centang terus kita kasih lagi lapisan kasih warna dulu ya kita ganti warna merah aja terus jantang klik lagi lapisan terus tulisan tangan ini kita ganti ya teman kita pilih terus kita ganti warna merah kita kasih oke kita besarin lagi yang tengah oke 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 udah jadi teman teman jadi inilah contohnya selanjutnya kita kita masukin animasi masuknya tentu textnya dulu kita disini masuk animasi masuknya kita pilih kemudian masuk geser ke kiri terus animasi masuknya dimasukin geser ke kanan masih tahu teman-teman juga nih tekan masih ini masuk oke juga Oke animasi keluarnya oke ini sama centang centang oke bisa dimasukkan musik yang sesuai di sini oke sekian tutorial dari saya saya berhadapan ikuti dengan baik tutorial ini jangan lupa di subscribe like dan komentar kita ketemu lagi di sana di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati